Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Partai Nasdem menyusul sejumlah strategi untuk menghadapi pemilu tahun 2024 nanti. Hal ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi wilayah yang digelar di DPW Nasdem Bangka Belitung. Informasi selengkapnya akan disampaikan Elsa Silalahi langsung dari Pangkal Pinang Bangka Belitung. Selamat siang Elsa, apa yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakor Wil DPW Nasdem Babel? Ya, Naila dan juga Pemirsa, ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakor Wil yang diselenggarakan di DPW Partai Nasdem Kepulauan Bangka Belitung ini salah satunya terkait dengan prediksi pemilu di tahun 2024 nanti. Ahmad Ali, selaku Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 nanti ini akan terjadi pergeseran politik yang mana ini berbeda dari pemilu tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pihaknya melaksanakan rapat koordinasi wilayah yang mana tujuannya nanti akan mendeteksi seperti apa konfigurasi pemilu tahun 2024 nanti. Ada pun strategi yang telah disiapkan dari sejak dini yakni dengan menguatkan keanggotaan berbasis struktural mulai dari tingkat DPP, DPW, DPD, DPC hingga ke tingkat DPRT. Dan selain itu juga, Partai Nasdem menargetkan pada tahun 2024 nanti, khususnya pemilu tahun 2024 nanti, partai ini akan meraih ratusan kursi di kursi legislatif yaitu sebanyak 111 kursi. Dan untuk mencapai target tersebut tentunya dibutuhkan kerjasama antara praksi dan juga partai agar target tersebut bisa tercapai. Nah, selain membicarakan mengenai prediksi pemilu dan juga strategi, tadi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem juga menyampaikan bahwa pemilu tahun 2024 nanti ini akan mengharuskan kepemimpinan di sejumlah daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2022 dan 2023 ini harus dipimpin oleh penanggung jawab. Menyikapi hal ini, pihaknya mengatakan bahwa mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah karena memang mereka meyakini bahwa pemerintah ini bisa menjadi wasit yang adil bagi seluruh pihak. Penunjukan pejabat sementara ini nantinya juga diyakini tidak akan ada kepentingan dari partai tertentu. Apa saja sikap Partai Nasdem terkait dengan isu ini? Berikut pernyataan selengkapnya dari Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Tentang pilkada tentunya adalah memahami apa sikap daripada pemerintah dan percaya kepada pemerintah bahwa revisi Undang-Undang Nomor 10 itu tidak perlu mendesak untuk dilakukan karena sejatinya memang karena Undang-Undang ini diluruskan bersama DPR dan pemerintah tahun 2016 kemarin dan diundangkan 2017. Itu berupa kesepakatan dan ini belum pernah dilaksanakan sehingga kemudian secara etika normalnya itu belum bisa dilakukan evaluasi. Nah, sisi ini kemudian Partai Nasdem memahami itu dan kemudian meletakkan kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk mengatur mekanisme penunjukan PLT. Naila Ya Elsa, bisa juga Anda gambarkan secara keseluruhan bagaimana jalannya Rekor Wil pada hari ini? Ya, rapat koordinasi wilayah yang digelar oleh DPW Partai Nasdem Kepulauan Bank Kebelitung ini telah memasuki hari kedua dan Rekor Wil ini mempunyai tujuan untuk memantapkan konsolidasi kemudian juga membangun struktur partai dan infrastruktur partai untuk memantapkan langkah dalam menghadapi pemilu tahun 2024 nanti. Tentunya Rekor Wil ini dilaksanakan di 34 DPW yang ada di seluruh Indonesia dengan tujuan yang sama. Dan dalam rangkaian Rekor Wil ini juga turut diisi dengan workshop yang diikuti oleh ratusan peserta yang mana mereka mendapatkan pemateri ataupun pembekalan dari sejumlah narasumber yang mumpuni di bidangnya masing-masing seperti ada dari pengurus DPP, kemudian juga ada dari anggota DPR RI fraksi Nasdem. Selain membahas tentang kegiatan internal, dalam Rekor Wil ini juga turut dibahas terkait dengan isu-isu lokal yang ada di Kepulauan Bank Kebelitung yaitu terkait dengan sumber daya alam yang dimiliki seperti sektor pertanian, pertambangan, dan juga pariwisata yang mana ini dinilai belum dikelola dengan optimal sehingga perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen masyarakat. Di sini Partai Nasdem mengajak seluruh kadernya untuk sama-sama mencari langkah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga kepedulian masyarakat untuk meningkatkan ataupun mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kepulauan Bank Kebelitung ini melalui edukasi dan juga pihaknya nanti akan menjembatani apa yang menjadi kebutuhan daerah ini akan disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui anggota DPR RI. Demikian Naila kembali ke Anda di studio. Elsa Silalahi melaporkan langsung dari Pangkal Pindang Bangka Belitung. Terima kasih atas informasi Anda.